aloha besti udah nungguin rekomendasi kuliner-kuliner membuncah dari bikin lapar ya pokoknya sore ini mulai dari yang pedas menyala gurih-guri dan berkuat sampai yang manis-manis semua ada dibikin lapar cuci siapin nasi lauk beserta cumilannya sambil pantengin bikin lapar sore ini dengan makanan-makanan membuncah yang pastinya bikin lambung tergugah cuma dibikin lapar lapar terus hai 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 besti yang lagi lapar sore sore mana nih cus siapin nasi dan lauknya kita makan bareng sama enges dan engy mereka mau kasih tau tempat makan yang punya sambal dadaknya super mengguncang kuih kita kepoin aja besti besti wow menyala komporku ya baru kita opening udah menyala di komporku engy ya cukut ya cukut goreng jangan lama-lama terkunci nanti segosongan nggak enak ya jadi besti hari ini kita mau menggerbak namanya adalah sarang lauk ya dimana lauk-lauk yang endol yang nikmat bersarang bersarang di restoran ini ada apa nih disini kita mau makan apa aja lihat ini udah hadir ya lauk-lauk yang bersarang nikmat engy yang akan kita nikmati ini samanya ada berapa macam-macam nggak ini ini besti selatnya eh lambungan dadakan oh lambungan dadakan pedes-pedes-pedes emak pedes baik aku mah nggak percaya aku mah suka suka hal penggutikan iya aku takut hal ini ya ini besti selatnya wuih hmm coba ya gimana ces ada nasi 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 nanti-nanti kita bawa yuk ya ya siap lauk yang dipilih ada ikan nila goreng untuk ikan nilanya sebelumnya sudah dimarinasi terlebih dahulu sekarang lanjut deh digoreng ke minyak yang sudah panas hulala lihat deh tuh ikannya langsung berenang-renang manja ikannya digoreng hingga garing kalau sudah matang angkat dan sajikan deh besti tunggu dulu besti yang spesialis ini itu ada sambal sada klamongannya bahannya ada kacang meteh bawang putih terasi gula jawa dan penyedap semuanya diulek sampai halus kalau sudah tambahkan cabai yang merah-merah merona dan ulek lagi sampai halus lanjut beri potongan tomat dan ulek kembali sampai halus dan siap diulek-ulek sama ayam bakar dan nasinya besti mari kita nikmatin ini lihat ya pergolakan batin aku untuk menikmati si ikan nila ini dia garing banget nih fried kali ya kita tes dengan kriuk si ekornya coba sob bener-bener ngerakos banget sama ini punya aromanya engy ya aduh gusti bener-bener hmm sedap ini namanya suapan pembuka ya Bismillahirrahmanirrahim sambal dadak lamongannya juara besti pedas dan creamy dari kacang metenya bersatu padu bikin candu enak enak wuuuh gusti wah enak gue enak banget sambalnya ya ternyata pake kacang metenya sambalnya tuh jadi lebih creamy dan agak gurih guys OMG lihat sendiri kan mence sama engy sampai tercandu-candu di setiap suapannya ya terus juga untuk si ikan nilanya ya mereka tuh pinter banget bersih gak bau amis sama shali rasa kepumbarnya berasa bawang putihnya bawang merahnya dan ini gak terlalu asin aku suka banget sambal engy abis tambah lagi tambah lagi enak banget ini ya parah ini definisi endol surendol takendol-kendol guna sayang tambah mantep lagi kalau dikasih jukut goreng kali ya wah yang udah dibumbuin tadi ini jukut goreng ini sebenernya selada selada air air yang digoreng terus dikasih bumbu kadang-kadang ada bumbu penyedap makannya ditambah jukut goreng atau selada air widih makin terlihat kan ekspresi inces dan engy yang keenakan gitu tuh besti ini aku sih yang juara adalah begitu mereka tadi bilang ini sambal andalan ya aku sampai kayak ini kayak sambalnya kayak sambal kebanyakan gitu ya orang bikin sambal ternyata pas udah cocol mereka nasi ini tuh dia tuh gak bawa berhenti sayang liat babatnya juga dia bisa keliatan ini bersih ya masaknya iya kamu kan udah makan tadi ya dia comot-comot kamu cobain dulu baru komplain aku gak komplain aku bilang babatnya bersih tuh kenapa gak dari tadi kenapa tadi gak ambil awas gimana jujur memang semuanya lauk-lauk ini perbunguannya marinasinya gak berlebihan iya karena kita harus nyolek-nyolekin sama sambal ini enak banget mas nih si babatnya ini guys ya besti kalian harus tau aku tadi bikin apa nyolet duluan aku tergiru sekali dengan mereka tuh cara masaknya terus ini bersih sekali loh banget gak ada bau-bau aneh makanya aku langsung berani banget ngambil yang kayak begini nih biasanya orang tuh males kayak suka ada aroma-aroma tak sedap ini hmm ini bener banget hmm nyata enaknya babat gorengnya pun rasanya bermain besti gak ada baunya sama sekali dan rempahnya juara babat dan lolos dan jengkolnya mereka jengkol kalau datang pulen gede-gede pulen hmm kita cobain ya kita coba ke sambal sini sayang bismillahirrahmanirrahim yang suka male jeng-jeng atau jengkol gak boleh ketinggalan buat kenikmatan sore ini besti pasti ngilir banget kan yang dirumah jengkolnya masya Allah besti ini ya aduh gusti jengkolnya tuh pulen tebel-tebel ya lembut ini dasar sih masya Allah ya Angie apa tuh ini makanan juara banget sih ludes lihat piringan dicaca ludes ludesnya jengkolnya enak jugutnya apalagi suka banget gurih mantep banget sambalnya juara babat sama ikadilah sama sambal pecah guys kamu mau yang sweet-sweet gak nih enggak 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 udah yang gurih-gurih kita kasih yang manis-manis dan menyegarkan besti es siampur tuh isiannya ada alpukat ada pacar cina kolang kaling ada roti-roti kelapa uh pangs banget nih guys uh tep aduk 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 sayangnya sarang lauk ini akan Elliot terramat bukan lagi jadi sarang apa tuh sarang kenikmatan uh bukan lagi jujur ini ini sampai ke技 nasional N di Gulus sup semuanya dia gak terlalu smiling fat Yeshua enggak enak sekali guys tetap massa Bestia hari ini kita bener-bener semeringan banget Lambung kita happy ya Muka juga ceria Langsung cerah semuanya Ditutup sama yang bener-bener aduh nikmatnya Masya Allah ya Bestia Jadi aku jauh-jauh kalau mau nyari makanan enak Langsung dateng ke sini nih Ke sarang lauk yang ada di Bangka Kita kasih penilaian Betul, langsung aja Anji Kasih penilaian untuk sarang lauk yang ada di Bangka Jakarta Selatan Penilaiannya Tangan lagi silabar Apro